Kita ke informasi selanjutnya, saudara, sembilan partai politik telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilu 2024 pada hari pertama. Dari sembilan partai pendaftar, tiga diantaranya partai yang benar-benar baru mendaftar dan berharap lolos verifikasi. Ruas Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat sepanjang Rabu pagi hingga siang relatif padat. Situasi makin padat seiring dimulanya pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 di kantor KPU. Hari Senin yang merupakan hari pertama pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024. Sejumlah partai hanya mengirimkan perwakilan yang dipimpin jajaran petinggi partai. Namun ada pula yang dikawal secara meriah dengan menyertakan drum band seperti PDI Perjuangan. Kentakan rebana dari para pemain Marawis mengiringi jajaran pimpinan PKS. Sedangkan Nasdem diiringi ratusan kader yang antusias mengantarkan pemimpinan partai mendaftar ke KPU. Di hari pertama KPU telah menerima pendaftaran dari sembilan parpol peserta pemilu 2024. Sebagian pernah mengikuti pemilihan umum di tahun sebelumnya dan sebagian baru mendaftarkan diri untuk pemilu mendatang. Pihak KPU menegaskan akan melakukan verifikasi untuk seluruh parpol. Namun untuk parpol yang memiliki suara di bawah ambang batas minimum 4% perolehan suara nasional, KPU akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Bagi partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara 4%, secara nasional ini hanya akan diperlakukan verifikasi administrasi. Tadi dalam proses penerimaan pendaftaran. Selanjutnya, bagi partai politik yang tidak melampaui angka parlement di threshold atau ambang batas perolehan suara nasional, itu akan diperlakukan mengikuti verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Begitu juga dengan partai politik yang belum pernah menjadi peserta pemilu pada pemilu sebelumnya. Ada yang menarik dari tiga partai baru yang mendaftar di KPU Senin Siang. Partai Rakyat Adil dan Makmur yang disingkat menjadi Partai Prima. Partai yang lahir pada 20 Juli 2020 di Prakarsai, mantan pengurus PRD, serta gerakan sosial serikat buruh, aktivis, pelaku UMKM, profesional, dan lainnya. Partai ini dipimpin oleh Agus Jabo Priyono sebagai Ketua Umum, yang juga mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik PRD periode 2015-2020. Sekjen Domingus Oktavionus Kik dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Majen Purnawirawan Gautama Wiranegara. Tim Liputan Ames TV melaporkan dari Jakarta. Selamat menikmati.